Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Natasha Dewi Tasari dengan NIM 2017 820100 dari Kelompok 3 Rodi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, Jakarta Saya disini akan menunjukkan kepada kalian bagaimana tutorial menanam bawang dan juga cesim untuk menuhi tugas KPN VIP 2020 Untuk itu, setelah ini simak videonya ya teman-teman Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan, yuk baca doa dulu Bismillahirrahmanirrahim Jangan lupa, sebelum memulai kegiatan, pastikan sedu cuci tangan dulu ya agar tetap selalu higienis Lalu, gunakan masker juga ya Mengapa bercak tanam begitu dianjurkan? Karena Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis riwayat imam muslim nomor 1552 yang artinya Tidaklah seorang muslim menanam tanaman, lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang, ataupun burung Melainkan, tanaman itu menjadi sedekah baginya sampai hari Pertama-tama yang saya akan jelaskan adalah cara menanam cesim Bahan-bahan yang dibutuhkan diantaranya adalah Wadah untuk menyemai Tanah yang sudah dicampur dengan pupuk organik dan juga sekam bakar Bibit cesim Dan air untuk disiram ke tanaman cesim nantinya Langkah yang pertama adalah menyampurkan tanah Pupuk organik juga sekam bakar Di dalam wadah bisa wadah bekas yang ada di rumah kalian Hal ini dilakukan untuk menyemai cesim terlebih dahulu Langkah selanjutnya adalah Jangan lupa setkan bibit cesimnya untuk kita tanam Langkah selanjutnya adalah Menaburkan bibit cesim Menaburkannya Jangan terlalu padat ya Menyebar Tapi tidak terlalu Berhimpitan Kasih renggang antar satu bibit dengan yang lainnya Agar dia dapat tumbuh dengan baik Langkah selanjutnya adalah Menyiram tanaman cesim Siramnya jangan langsung dengan air ya Tapi menggunakan spray seperti ini Siramnya juga secara merata Agar tanaman cesim dapat tumbuh lebih baik Kemudian Jangan taruh tanaman cesim ini Di bawah sinar matahari Biarkan selama seminggu pertama Dia berada di tempat yang teduh Kemudian setelah itu baru dikenalkan dengan sinar matahari Dikenalkannya hanya 1-2 jam ya Setiap pagi Kemudian kembali ditaruh di tempat yang teduh lagi Tanaman cesim ini biasanya akan berkecambah Umumnya dalam 2-3 hari Nanti Jika tanaman cesim ini sudah tumbuh Maka kalian bisa memindahkannya Baik ke pot yang lebih besar Atau mau dipindahkan ke polybag juga bisa Sangat mudah kan Menanam cesim ini Sampai mencoba di rumah ya Selanjutnya Ada cara menanam bawang merah Nah apa saja sih bahan-bahannya Yang pertama ada polybag Yang kedua ada tanah yang dicampur dengan pupuk organik dan juga sekam bakar Yang ketiga ada sekam mentah Yang keempat ada bawang merah Yang kelima ada wadah untuk menaruh bawang Yang keenam ada pisau Dan yang ketujuh ada air Nah langkah yang pertama ini adalah mencampurkan tanah dengan pupuk organik Sekam bakar dan sekam mentah Lalu kemudian aduk hingga rata Dan pindahkan ke polybag Selanjutnya Saatkan bawang merahnya untuk kita tanam Carian tunggal ya Seperti ini Agar bisa tumbuh Lebih baik Kemudian Langkah selanjutnya adalah Meniram tanah yang tadi sudah dicampur dengan pupuk dan sekam Di polybag Siramnya dengan spray ini ya Agar pertumbuhannya dapat lebih baik Setelah itu Setelah disiram Kita tunggu sebentar Sambil menyiapkan bawang merahnya Selanjutnya Adalah Memotong ujung bawang Nah Untuk menjadikan bawang merah ini sebagai bibit Untuk ditanam Kita harus memotong ujungnya Agar tunasnya nanti dapat tumbuh dengan baik Pelan-pelan ya Saat memotongnya Hati-hati Jangan sampai tangan kalian terluka Saat menggunakan pisau Langkah terakhir yang harus kita lakukan Adalah tentu saja Menanam bawangnya Tanam bawang merah tadi Yang sudah kita potong sebelumnya Kedalam tanah Yang berada di polybag Nah Jangan sampai bawang merahnya terkubur ya Harus tetap terlihat dari atas Agar dia dapat tumbuh dengan baik Nah Selanjutnya Bawang merah ini Harus dibiarkan Ditaruh di tempat yang teduh Selama seminggu Kemudian setelah seminggu Baru perkenalkan dia Dengan seder matahari Setiap pagi Selama 1-2 jam Kemudian Kembalikan lagi ke tempat yang teduh Agar dia bisa bertumbuh dengan baik Selamat mencoba semuanya Selamat menanam Sekian video dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya